Dalam guru waktu 10 hingga 14 jam, ketinggian di beda air sungai Batanghari sampai saat ini masih terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan alat pemantau ketinggian air atau APK milik BBBD Kabupaten Batanghari, tinggi buka air pada Sabtu pagi 28 November 2020, tepatnya sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, sudah berada di level siaga 2 atau kritis. Dari sebelumnya yang masih berada di level siaga 3 atau waspada. Namun saat ini tinggi buka air sudah berada di angka 328 cm. Peningkatan di beda air sungai ini diprediksi akan terus terjadi, mengingat kondisi curah hujan yang tinggi masih terus mengguyur daerah Batanghari. Bahkan tidak hanya itu, limpanan air dari hulu sungai seperti batang merangin dan bungo juga terus mengalir. Dengan kondisi ini, personil BBBD kini mulai terjun ke sejumlah wilayah saat ini sudah terdampak banjir, guna melakukan pendataan serta melakukan tindakan selanjutnya. Berdasarkan pantauan, jika dalam 10 jam tinggi buka air sungai Batanghari itu meningkat di bawah 10 cm, itu kemungkinan besar akan surut. Namun pada saat ini, dalam kurun waktu 10 jam, tinggi buka air sungai Batanghari meningkat lebih dari 10 cm. Jadi peluang tinggi buka air masih dalam menaik terus untuk apalagi curah hujan, pengerjaan hujan dan air limpahan. Berdana Atriu, Jambi TV